assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel wanita ini Halo semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada amin karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya pastinya dong Oke seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa untuk follow Instagram aku disini follow juga tiktok aku disini like juga subscribe channel aku tapi bagi yang mau aja karena aku enggak maksa dan kalau kalian enggak suka sama videoku mendingan videonya langsung di skip aja nggak usah ditonton nggak apa-apa tapi bagi kalian yang mau aku bener-bener akan sangat bersyukur dan terima kasih banget thank you banget ya udah mau nonton dan juga udah mau subscribe channel aku aku juga bener-bener terima kasih sama kalian semua yang selalu support aku aku harap kalian selalu support aku terus agar aku juga makin semangat terus buat kontennya ya udah kita langsung aja ke videonya jadi hari ini aku mau buat reaksi ini dari channel tiktoknya DBM ini ada yang request sama aku katanya ke buat sendiri dong DBM katanya ya udah thank you buat kamu yang udah request dan hari ini baru aku sempatin buat videonya ya gue ini aku kayak pilih random aja dari tiktoknya ini aku udah buka tiktoknya jangan lupa di eh jangan lupa di bawah ya tiktoknya nanti sama aku ditaruh di link description nama kalau kalian mau follow terus save DBM ya siapa tau ada yang bermanfaat untuk kalian ya yaudah lah kalau gitu kita nggak usah banyak ngomong kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya mudah-mudahan nggak ngeselin lah ya yaudah kalau gitu ini aku pilih random ya mungkin kayak tiga atau empat video kali ya ya udah kalau gitu aku langsung pilih yang pertama ya oke dia goreng dagingnya sampe kayak ditapak-tapin nempel dia goreng dagingnya sampe kayak tiga atau pilih yang nggak ngomong hahaha biasanya ada ada ngomong-ngomong ya gitu sejauh ini normal kayaknya ini videonya ini kayak seriusan bener-bener resep masakan hahaha ya nggak sih digoreng lagi ditumis hahaha wajibnya ini sih enak ya ommm teman-teman yaa ada yang jatuh lagi jadi jadi tapi malah ada tau dikupas hahaha yaudahlah mungkin selera ya ini cetakku kupasannya juga dimasukin loh hahaha terus ngapain hahaha tiga tiga yaudahlah jatuh selamat menikmati enak itu sebenernya tuh men ya berdua itu gak ada kayak yang ngomong-ngomongnya dan kalau liat dari tangannya suaminya kayaknya yang masak berdua captionnya bikin daging hewan farhan ternyata enak banget hewan farhan apaan sih gak ngerti jadi kita langsung next aja ke video selanjutnya ini aku kliknya tadi pagi dikasih buah durian runtuh sama tetangga yang habis panen dari kebunnya nah kali ini berhubung suami dari istrinya papa mau datang ke rumah jadi aku mau olah aja buah duriannya langsung kita goreng aja ya guys sampai rambutnya kering kerontang kayak gini udah gitu aku geprek lalu aku bedakin dibalurin ke semua badannya sampai merata gak sampai disitu setelah kita bedakin lanjut tinggal kita mandiin aja ditambahin bebatuan es kayak gini langsung kita bilas aja sampai bersih udah gitu tinggal kita kupas aja deh kulitnya nah disini aku punya tips kupas buah durian biar lebih cepet pertama-tama kita masukin ke alat menjepit kayak gini kemudian kerat kulit bagian atasnya kalau udah tinggal kita keluarin aja buahnya kayak gini tuh kan dalam hitungan detik kulit buahnya langsung terkelupas kayak gini guys setelah semua kulit buahnya terkelupas selanjutnya tinggal kita ambilin aja daging buahnya oke biar bentuknya lebih estetik kumpulan daging buahnya ini kita masukin ke dalam cetakan beruang ya guys setelah semuanya masuk kita sisihkan dulu dan lanjut disini tinggal kita geprek aja calon anaknya ayam yang katanya isinya kembar guys tapi pas digeprek isinya malah single kayak gini jadi biar gak kesepian kita masukin aja ke dalam satu ruang bikin semua telurnya reunion selanjutnya disini tinggal kita siapin aja satu bungkus cincau hitam kalau udah jadi dua bagian kayak gini lanjut tinggal kita eksekusi aja masukin ke dalam alat potong yang super canggih kayak gini guys tinggal pencet aja gak pake lama hasilnya jadi potongan kotak kecil kayak gini oke setelah semua bahannya siap lanjut tinggal kita eksekusi aja bumbu yang udah aku halusin sebelumnya ditumis sampe matang dan harum kalau udah tambahin cairan penyejuk jiwa seikhlasnya lalu aduk terus tinggal kita masukin deh buah durian yang udah kita potong-potong dan dicetak sebelumnya gak lupa tambahin perbumbuan duniawi kayak penyedap rasa MSG, gula, garam, dan santan bubuk seikhlasnya kayak gini ya guys tinggal aduk deh dan masak sampe ngeblek-blek kayak gini kalau udah kain rambutannya tinggal kita angkat aja dan tumplekin ke dalam nasi yang baru mateng ini lalu aduk-aduk sampe semuanya reunian tercampur merata kayak gini nah untuk telur kocoknya juga langsung kita tuang aja ditumplekin ke dalam wajan panas ya guys udah gitu tinggal kita oseng-oseng aja sampe jadi telur orak-arik untuk nasinya tadi langsung kita tumplekin aja satu magicomb dan aduk bersama telur orak-ariknya biar makin mantul disini aku tambahin satu saset bumbu nasi goreng instan dan biar lebih berwarna juga aku kasih potongan sayur hijau kayak gini guys udah deh semua bahan yang masuk tinggal kita aduk-aduk aja jangan lupa koreksi rasa kalau udah dirasa pas nasi goreng rambutannya kita sisikan dulu guys dan untuk cincau yang udah dipotong-potong tadi lanjut tinggal ditambahin aja potongan buah semangka susu evaporasi susu UHT dan susu kental manis biar makin seger tambahin juga batu es kayak gini udah gitu tinggal diaduk aja deh sampe merata oke es cincau buahnya tinggal kita tuang aja ke gelas dan untuk nasi goreng rambutannya tinggal kita tumplekin ke dalam piring balu sajikan dan selamat mencoba aku baru tau nasi goreng rambutan gak pernah sih aku pernah tau ada nasi goreng rambutannya mungkin itu ada kali ya aku aja yang gak tau mungkin enaknya emang kayak enak sih keliatannya yaudahlah kalau gitu kita langsung naik saja ke video selanjutnya dikirimin paket tiba-tiba sama Rehan untuk karya anniversary karena kebetulan Senin tahun depan aku sama Rehan anniversary 12 tahun dan ternyata pas dibuka paketnya isinya batu-batu kayak gini dan Rehan berpesan batu-batu ini pengen dijadikan olahan yang super duper enak banget jadi tanpa pikir panjang aku langsung tepungin dan aku goreng batu-batu yang super lucu ini aku goreng sampai si batunya berubah golden brown kayak gini kalau udah tinggal kita angkat aja lalu tiriskan tapi-tapi-tapi setelah jadi Rehan katanya gak mau batu goreng jadi disini mau aku cuci aja batu gorengnya dan ternyata pas aku cuci batu gorengnya gak bisa dicuci dan tepungnya juga gak bisa ngelepas jadi disini aku mau olah aja batu yang belum aku tepungin karena batunya super keras banget jadi disini mau aku pakein daun pisang dan aku tambahkan satu cabai dan disini mau aku langsung kukus aja karena kelembapan yang keras-keras katanya gigi Rehan gak kuat tapi setelah aku kukus selama 5.432.54321 deti si batunya gak lembek-lembek juga guys jadi disini mau aku langsung olah lagi aja buat batu kukusnya langsung aku tumis aja bawang putih dan bawang mara lalu aku tambahkan batu-batu yang udah aku kukus tadi aku tambahkan juga jahe lengkuas cabai-cabai timun tomat dan juga daun bawang aku tambahkan juga perbumbu-bumbuannya lalu aku aduk-aduk aja kalau udah matang kayak gini langsung aku pindahkan aja ke dalam piring dan makanannya udah jadi bingung masak apa nonton debm aja coba diganti sama kerang mungkin enak ya bentukannya mirip soalnya sayang banget dia apa bumbu-bumbunya dimasak batu masanya kalau gak dimakan mungkin ini video nextnya yang terakhir kali ya karena gak tau lah ya aku pilih random aja ya karena aku gak tau harus pilih yang mana jadi aku pilih random aja kata siapa deterjen pot susah larut sini aku buktiin cukup diaduk pakai tangan aja dan terbukti kelar deterjen mudah larut dalam air sebelum lanjut nyuci tiba-tiba suami nyamperin katanya udah lapar jadi aku pending dulu aja dan masak dulu pertama disini udah ada ikan tenggiri yang mau aku serut-serut dan ambil bagian daging dalamnya aja setelah semua daging ikan tenggirinya diserut sampai habis lanjut masukkan semua dagingnya ke dalam chopper terus tinggal di chopper aja sampai teksturnya berubah jadi halus kayak gini tinggal disisihkan dulu aja dan setelah itu di panci terbaru masukkan 8 gandu gula merah lalu tuang air sambil disaring biar lebih jernih kalau udah menutupi gula merahnya tinggal dimasak aja sampai gulanya larut masukkan 32 siung bawang putih yang udah dikupas juga cabai rawit hijau ke dalam plastik lanjut diikat aja sambil dikocok sampai berubah menjadi bumbu halus tuang bumbu halusnya ke dalam panci yang berisi larutan gula merah gak lupa tambahkan juga sisa bawang putih halusnya dan air asam jawa taburkan garam secukupnya lalu aduk sampai semua bahan tercampur merata dan tutup lalu tunggu sampai matang nah kita lanjut nyuci yang tertunda tadi dan disini aku pakai klar deterjen satu pot klar dapat digunakan untuk pakaian sebanyak 3 per 4 tabung mesin cuci tuh air yang dipakai untuk mencuci tidak terlalu berbusa itu menunjukkan klar deterjen mudah larut dalam air 3 in 1 deterjen yang memiliki fungsi pembersih pewangi dan pelembut juga parfum dari negara Swiss satu pot klar ini hanya 2000 rupiah saja loh terjangkau kan yuk beli klar deterjen kemasan sachet cuma 12.900 rupiah dan kemasan box seharga 49.900 rupiah dan tentunya bisa dibeli di marketplace kesayangan kamu yuk check out ya oke abis jemur bajunya kita lanjut masak lagi dan tuang ikan tenggiri halus yang tadi ke dalam baskum tuang air sambil diaduk sampai rata lalu pecahkan juga satu butir telur dan biar rasanya makin mantep tambahkan garam juga merica lalu aduk lagi aja sampai semua bahan tercampur merata masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu sambil diaduk sampai adonannya jadi kayak gini kalau semuanya udah tercampur selanjutnya ambil sedikit adonan pakai sendok lalu simpan di atas talenan yang sudah diberi tepung terigu taburi lagi adonannya dengan tepung terigu biar gak leket secara perlahan tapi pasti ambil adonannya sambil dibentuk memanjang kayak gini ulangi aja step by stepnya sampai semua adonannya habis dan tinggal direbus sampai matang kalau adonannya udah mengembang kayak gini tinggal angkat aja dan setelah ditiriskan lanjut goreng sampai berwarna kuning keemasan setelah pempeknya dipotong kecil-kecil masukkan ke mangkok yang berisi mie kuning dan sajikan bersama timun juga kuah cukurnya wow keren ya sekarang gak perlu lagi menakar deterjen cukup pakai klar aja semua beres klar deterjen inovasi mencuci masa depan setelah aku klik video yang ini tapi yaudahlah tapi mp-mp-nya kayak enak sih sebenernya yang dia masak semua tuh kayak enak aja ya tapi kayak omongan-omongannya aja yang bikin kesel sama kayak nyusahin diri sendiri gitu gak sih ya kan daun yang ini nih yang batu tadi tuh gak masuk akal sebenernya semuanya gak masuk akal sih cuman yang batu lebih gak masuk akal awas aja itu kalau gak dimakan sama si Rehan segala banget ditumis pusing lah ya yaudah lah kalau gitu segitu aja reaksin aku untuk resep DBM-nya jangan lupa di follow ya nanti tiktoknya sama aku ditaruh di link description nama tiktok dan juga linknya nanti kalau kalian mau follow ya yaudah kalau gitu segitu aja reaksin aku untuk hari ini seperti biasa semua aku udahin videonya jangan lupa untuk follow instagram aku disini follow juga tiktok aku disini like juga subscribe channel aku tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa dan kalau kalian gak suka sama video aku mendingan videonya langsung di skip aja gak usah ditonton gak apa-apa tapi bagi kalian yang mau aku bener-bener kesan bersyukur dan berterima kasih banget thank you banget yang udah mau nonton dan juga udah mau subscribe channel aku aku juga bener-bener berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku aku harap kalian selalu support aku terus agar aku juga makin semangat terus buat kontennya ya yaudah kalau gitu segitu aja video aku hari ini thank you for watching see you on the next video bye wassalamualaikum dadah semuanya